Hari ini kita akan belajar kembali ke benar-benar firman Tuhan Kita akan terus semakin hari semakin mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan Dan kita harus menaruh sepenuhnya hidup kita itu di tangan Tuhan Karena untuk menaruh hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan Atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu Dibutuhkan penyerahan Dan waktu kita menyerah Artinya kita itu benar-benar menyerahkan Sepenuhnya apa yang terjadi dalam masa depan kita di tangan Tuhan Banyak dari kita tidak bisa menyerah penuh Ketika kita menghadapi masalah tekanan dan persoalan Ketika kita diperadabkan hal yang jelek, hal yang buruk, hal yang tidak enak Kita coba pakai cara pikir kita sendiri, cara pandang kita sendiri Untuk menilai, memikirkan, menimbang, memutuskan Eh ternyata ujungnya malah kacau dan berantakan Kita harus menaruh kepercayaan kita itu penuh di hadapan Tuhan Orang yang menaruh kepercayaannya penuh di hadapan Tuhan Dia kenali Tuhan, dia mengalami Tuhan Dia percaya sungguh-sungguh bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya Kalau dalam izin dan kontrol kendali Tuhan Semuanya akan baik-baik saja Dan bahkan mendatangkan peninggian, kebaikan, kemurahan Bahkan dipromosi Tapi kalau coba-coba kita ini pakai pikiran kita sendiri Analisa kita sendiri Ketika menghadapi suatu masalah Kita coba berpikir keras dengan analisa kita sendiri Ujungnya malah kacau dan berantakan Di Amsal 3 ayat yang kelima Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Kita disuruh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita Ini dibutuhkan penyerahan ini Ini dibutuhkan iman ini Iman timbul dari pendengaran-pendengaran Confirman Kristus Karena kita ini hidup kita ini Hidup karena percaya Bukan karena melihat Orang dunia melihat dulu baru percaya Tapi kehidupan kekristenan yang sejati Adalah karena percaya Bukan karena melihat Makanya dibutuhkan kita ini ngerti firman Menggali firman Kenalin firman Bergaul dengan firman Tuhan Sehingga kita kuat dan kokoh pada fondasinya Orang yang tidak kuat dan kokoh dengan fondasi kekristenan Akan mudah goyah Mudah terombang ambing Mudah disesatkan Mudah kacau Karena apa? Satu tidak memiliki dasar yang kuat dengan firman Yang kedua tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu akan meneguhkan Firman yang kita pelajari Firman yang kita hidupin Menjadi praktek kehidupan kita sehari-hari Perjalanan kehidupan kita sehari-hari bersama Tuhan Perjalanan kehidupan kita selama 24 jam sehari itu adalah praktek firman Dan hasilnya Hidup kita akan berserah penuh di hadapan Tuhan Orang yang tidak mengerti firman Orang yang tidak berjalan dalam kebenaran Dia pakai cara pandangnya sendiri Pola pikirnya sendiri Kalau sudah seperti itu Pasti ketemu problem dan masalah Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri Kalau ngadapin masalah, tekanan, persoalan hidup yang rumit dan kacau Jangan pakai pola pikirmu sendiri Jangan pakai pengertianmu sendiri Perlu dengerin firman Balik kepada firman-firman yang meluruskan Akulah dia dalam segala lakumu Dalam segala tingkah kita, pola kita, tindakan kita, langkah kita Kita harus mengakui dia Artinya mengakui, mengizinkan Tuhan Memimpin, mengendalikan, mengontrol kita sepenuhnya Sehingga setiap langkah dan jalan kita Itu berjalan sesuai dengan ketetapan ilahi Dengan berjalan sesuai ketetapan Allah Bukan mau kita sendiri Kalau kita mengakui dia Kita mengakui Tuhan Di dalam segala jalan kita Keputusan kita Makanya kita harus Ketika mengambil keputusan Kita diperadakan masalah yang rumit Kita diperadakan masalah yang sulit untuk memutuskan segala sesuatu Kita harus libatkan Tuhan Kita butuh Tuhan Kita harus minta roh kudus memberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan Dan ketika kita salah Ia akan meluruskan jalan kita Tuhan kita itu baik Dia akan membawa kita Memimpin kita kepada seluruh kebenaran Makanya perlu pergaulan dengan roh kudus setiap hari Orang Kristen ini tidak memiliki pergaulan dengan roh Tuhan Dia tidak mengerti si hati Tuhan Yang bisa mengerti hatinya Allah sendiri adalah roh Allah Makanya dibutuhkan Kita bergaul dengan roh kudus setiap hari Kenali roh kudus seorang pribadi yang kita hormatin, hargain, yang kita cintai Dia akan membuat pribadi Yesus begitu nyata Hidupnya akan mempermuliakan Yesus Bahkan dia akan menyingkapkan hal yang tersembunyi dalam hati Allah sendiri Sehingga kita tahu tepat, persih, mengenal Tuhan itu seperti apa Bahkan kita akan dipimpin dalam seluruh kebenaran Dibawa berjalan dalam pusat gendak Tuhan Orang yang tidak memiliki persekutuan dengan roh kudus Hidupnya tidak memiliki kuasa dan otoritas Dia pakai kekuatannya sendiri Dia pikir cara pandangnya sendiri yang paling benar Dia tidak pernah mengerti si hati Tuhan Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak Takutlah akan Tuhan yang jauhli kejahatan Kok kenapa sih kok kita harus mengakui Tuhan dalam setiap langkah kita Kenapa sih kok kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Kenapa kita tidak boleh pakai cara pandang kita sendiri Pengertian kita sendiri Kalau kita mulai pakai cara pandang kita sendiri Cara kita menilai orang pun mulai pakai cara kita sendiri loh Menilai masalah, menyimpulkan masalah Juga pakai cara pandang kita sendiri Akhirnya apa? Kita menganggap diri kita itu sendiri bijak Kalau orang menganggap dirinya sendiri bijak Merasa dirinya sendiri pinter Merasa diri sendiri sudah hebat Sudah pernah melakukan ini dan itu Sudah memiliki pengalaman ini dan itu Akhirnya menjadi sombong Orang yang sombong mana mungkin bisa bergantung dengan Tuhan Kita itu perlu Tuhan setiap hari Menuntun langkah kita sehari demi sehari Tuhan menuntun setiap langkah kita itu Hanya selangkah demi selangkah kok Supaya kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Tuhan akan nyingkapkan hanya sedikit Supaya kita tetap hati kita itu nempel kepada Tuhan Bergantung sama Tuhan Saya tidak habis pikir dengan orang yang Menilai masalahnya dengan cara pandangnya Menyimpulkan hidupnya dengan dirinya sendiri Bahkan menilai orang lain dengan cara pandangnya sendiri Itu adalah orang-orang yang menganggap diri sendirinya bijak Sudah bisa menilai segala sesuatu menurut cara pandangnya Tetapi malah hidupnya biasanya malah kacau Berantakan, rusak, dan bobrok Hanya orang yang bergantung kepada Tuhan Orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan Hatinya bisa dikoreksi Tuhan setiap hari Dia akan memiliki hati yang diubahkan Hati yang nempel kepada Tuhan Tidak bersandar pada cara pandangnya sendiri Pola pikirnya sendiri Kesimpulannya sendiri Segala sesuatu diizinkan Tuhan terlibat di dalamnya Baru hari demi hari Hidup kita akan mengalami breakthrough dan terobosan Hidup kita akan mengalami kemenangan Dan kita akan menikmati semua yang baik daripada Tuhan Kalau kita coba pakai kekuatan kita sendiri Kita akan menjadi orang yang angkuh dan sombong Segala sesuatu dipikir kita bisa melakukannya Untuk memutuskan segala sesuatu Dan semua tingkah, langkah kita, keputusan kita Kita pikir sudah bijaksana Ternyata malah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan Kalau tindakan kita, keputusan kita ini Sesuai dengan firman Hidup kita itu akan bahagia Hidup kita itu akan sejahtera Makanya di ayat ini ngomong begini Ayat 8 Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu Dan menyegarkan tulang-tulangmu Banyak orang yang berpikir dengan cara pandangnya sendiri Ngemikirin masalahnya Masalah nggak tahu jalan keluarnya dibikirin Bahkan berpikiran negatif Khawatir, stres, panik, bingung, kacau Akhirnya apa? Banyak penyakit di dalamnya Saya menemuin banyak orang yang Hubungan kehidupan keluarganya kacau dan berantakan Kepikiran terus, kepikiran terus Dan nggak bisa memutuskan segala sesuatu Sesuai dengan keputusan Tuhan Dia mulai mikir dengan cara pandangnya sendiri Akhirnya apa? Stres, panik, migren Banyak penyakit di dalamnya Kalau kita ini sudah Mulai hidup kita itu penuh khawatir Kekacauan, keributan, kepanikan Stres, galau Dan sejenisnya Artinya hidup kita dipimpin oleh daging Bukan dipimpin roh kudus Orang yang dipimpin daging Yang upahnya akan kena daging Nggak heran Dia akan mengalami banyak sekali Penyakit dan kelemahan tubuh Tapi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Orang yang hidup dipimpin oleh roh kudus Hidupnya akan penuh bahagia Hidupnya seger Tubuhnya sehat Dan tulang-tulangnya kuat Tetapi Orang yang mengandalkan Kekuatannya sendiri Pikirannya sendiri Dan dia bisa memutuskan segala sesuatu yang dipikir Dipandang baik Belum tentu benar Kita ini kalau nggak ngerti firman Keputusan yang kita ambil Yang kita lakukan menurut cara pandang kita sendiri Bisa dipengaruhin oleh pengaruh dunia Cara pandang dunia Cara pandang orang yang nggak kenal Tuhan Bisa cara pandang karena didikan orang tua kita Bisa Dan ujungnya Pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan Karena yang kita anggap benar dan baik Di cara pandang manusia Di pemandangan manusia Belum tentu berkenan di hadapan Tuhan Harusnya segala tindakan kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Memang nggak gampang Makanya kalau hidup jadi orang percaya Jadi orang Kristen itu bukannya sekedar Label Kristen di KTP-nya Tapi praktek hidup 24 jamnya Juga harus mencerminkan kehidupan Yesus Kristus Tuhan Dan untuk kesana dibutuhkan pikul salib sangkal diri Mati daging Nah ini yang orang nggak suka Karena daging nggak enak Rasanya menyakitkan Orang pikul salib sangkal diri itu Menyangkalin semua hal yang nggak enak dalam dirinya loh Yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan Dan itu orang nggak suka Orang maunya entertain semua kesenangan Hawa napsunya dipenuhi Keinginan dagingnya dipenuhi Emosinya dibiarkan meledak-ledak Semaunya sendiri Nggak ada yang ngontrol Hidup maunya liar dan bebas Kita ini hidup Seharusnya menjadi tawanan roh kudus Apapun yang kita kerjakan Apapun yang kita lakukan Harus berkenan di hadapan Tuhan Bukan mau kita sendiri Bukan cara kita sendiri Supaya kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan Coba hari ini Selama hidup kita ini Hidup kita yang sembarangan dan sembrono Keputusan kita yang nggak peduli dengan Keputusan surgawi Keputusan hati Tuhan Dan kita putuskan segala sesuatu Cara pandang kita sendiri Lebih banyak kita ngalami Kehidupan yang bahagia Atau kehidupan yang trouble Karena kebanyakan kehidupan kita yang trouble itu Karena keputusan yang selama ini kita ambil Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Sejak kita menjadi orang yang lahir baru Sejak kita menjadi orang percaya Kita itu harus menaruh hati kita Ini sepenuhnya di hadapan Tuhan Kita ini sebenarnya bukan diri kita sendiri Bukan milik kita sendiri Hidupku bukan aku lagi Tapi Kristus yang di dalam aku Harusnya Yesus yang ngontrol Dan mengendalikan pikiran kita Perkataan kita dan perbuatan kita Semua ini coba cek nih Yang ngadami problem-problem masalah dalam keluarga Yang hidupnya kacau Yang ngadami masalah nih Yang sedang struggle Berjuang, bergumul Coba dicek selama ini Pikiranmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Atau tidak Keputusanmu selama ini kau ambil Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Atau kau sudah berpikir Dengan cara pandangmu sendiri Kamu berpikir dengan maumu sendiri Dan kamu anggap dirimu paling benar Sejakat raya dan semuanya orang lain Salah Kamu bisa melakukan segala sesuatu Semaumu sendiri Dan ujungnya Pasti ketemu problem dan masalah Semua problem dan masalah Yang kita alami karena keputusan kita ini salah Tidak sesuai dengan gendak Tuhan Kita kan meski belajar Untuk ngerti gendak Tuhan Segala sesuatu yang kita putuskan Kalau kita tidak ngerti gendak Tuhan Yang Yang Sebenarnya Yang sesungguhnya Kita coba ikuti nanya Jipla aja apa yang kata Alkitab Kalau kata Alkitab tidak boleh ya Kita tidak usah lakukan Kalau Alkitab ngomong begini Kita hidupin aja Praktek hidup sehari-hari Harusnya praktek hidup kita sehari-hari 24 jam itu mencerminkan kehidupan firman Yang kita hidupin hari-hari kok Coba Kenapa kok orang itu bisa sombong dan angkuh Kenapa orang itu bisa Seenaknya sendiri Menilai Menuduh orang lain Menurut cara pandangnya sendiri Karena apa Dia menganggap dirinya sendiri bijaksana Dia menganggap diri sendiri hebat Menganggap dirinya sendiri kudus dan suci Makanya bisa menuduh Memfitnah Memperlakukan orang lain Seenak-enak sendiri Harusnya Apapun yang keluar dari mulut kita Segala sesuatu yang keluar dari tubuh kita Mencerminkan kemuliaan Tuhan Bukan kemuliaan daging kita Bahkan kemuliaan iblis Harusnya Hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan Yang semakin hari semakin terlihat nyata Karena Tuhan manifestasi melalui kehidupan kita Kalau kita menghidupin daging Yang keluar dari diri kita ya Perbuatan daging Tidak heran ketemu problem terus Ketemu masalah terus Ketemu kekacauan terus Reniput terus Gegeran terus Berantem terus Kenapa? Kita anggap diri kita paling benar Sejagat raya dan orang lain salah semua Dan semua orang harus denger perkataan kita Lu memang orang siapa? Kita ini siapa di hadapan Tuhan? Kok orang harus dengerin perkataan kita? Apalagi perkataan itu busuk dan jahat Orang gak mau denger Kecuali kamu ngomong kebenaran firman Tuhan Orang harus denger perkataan dari keluar dari mulutmu Tapi kalau isinya keluar sumpah serapa Jelekin orang lain Nuduh orang lain Maki orang lain Menghakimi orang lain Dengan cara pandang kita sendiri Artinya Pikiran kita gak takluk dan tunduk kepada Tuhan Kita jalan bersandar pakai pengertian kita sendiri Tidak heran Tambah hari hidup kita Tambah stres Banyak penyakit Bingung, panik Dan bertahun-tahun Jadi orang Kristen gak ngalami Breakthrough dan terobosan Sama terus hidupnya Malah kacau Karena apa? Daking yang dihidupin Kalau yang kita hidupin oleh dipimpin roh Semua langkah dan tindakan kita itu seperti apa yang Tuhan mau Ini gak gampang Ini kan dibutuhkan pikul salib sangkal diri setiap hari Apa yang saya sampaikan itu kan kelihatannya Gampang dan enak dengarnya Waktu prakteknya akan dibutuhkan mati daging Orang yang belajar mematikan semua keinginan daging dan hawa napsunya Menyerahkan sepenuhnya kehadapan Tuhan Orang itu pelan-pelan dibawa Mengerti isi hati Tuhan dan kenal Tuhan Jangan kenal Tuhan pakai caramu sendiri Dengan kamu bisa batasin segala cara-cara kerja Tuhan dengan pola pikir kita sendiri Kita gak mampu menyelami pekerjaan Tuhan Kita gak mampu menyelami pribadi Tuhan Kita hari ini hanya kenal sama-sama Tapi suatu hari ketika kita berjumpa pribadi dengan Tuhan Kita akan kenal Tuhan sesungguhnya Kita hari ini kenal Tuhan Karena kita belajar kebenaran firman Tuhan Dan kita bergaul dengan dia Disingkapkan sedikit pewahyuan Dan kita ngalami Tuhan Itu pun belum seberapa Makanya tidak ada orang yang harusnya Sombong dan angkuh merasa hebat Memangnya kita siapa Orang itu orang yang belajar Hidupnya dikendalikan oleh pengertiannya sendiri Dengan kekuatannya sendiri Orang itu menjadi angkuh dan sombong Ngomongnya selalu ngerendain orang lain Ngomongnya selalu Menganggap orang lain itu gak ngerti apa-apa Menganggap orang lain itu terlalu hina Menganggap orang lain itu Rendah statusnya di hadapan dirinya Orang model kayak begini adalah orang yang Angkuhnya bukan main Dia bisa bertindak dan ngomong Semau enak sendiri Tanpa mikirin orang yang diajak ngomong itu Seperti apa Orang model kayak begini adalah orang yang Keras kepala Bener menurut pandangannya sendiri Orang yang kayak begini kalau gak berubah Kerasnya bukan main Hati kita ini kalau gak takluk dan tunduk kepada Tuhan itu Kita itu menjadi orang yang kerasnya Angkuhnya bukan main Tidak bisa dinasihatin Tidak bisa ditegur Tidak bisa dituntun Dan kita jalan mau kita sendiri Baru kalau udah kebentur tembok Ancur bapak belur kaco Baru bisa biasanya bisa diajar dan dididik Ada orang-orang yang susah sekali dinasihatin Waktu posisinya masih baik-baik Tapi ketika dia terbentur masalah Tertekan Dia baru sadar Dia butuh Tuhan dan perlu Tuhan Orang yang bersandar pakai kekuatannya sendiri adalah orang yang sombong dan angkuh Gak bisa dinasihatin Gak bisa ditegur Gak bisa diberitahu Karena dianggap dirinya sendiri paling hebat Paling bener Paling bisa Paling ngerti Paling kudus dan paling suci Orang model kayak begini Biasanya Ngawur hidupnya Nanti kalau kebentur-bentur masalah Baru Mau belajar berubah Kita harus memiliki hati yang lembut Bukan mau kita sendiri Kita hidup ini bukan Bukan seenak Jidat kita sendiri Kita itu ngikutin Tuhan Maunya Tuhan Bukan ngikutin mau kita sendiri Orang Diberikan kehendak bebas untuk melakukan Seperti yang dia mau Tapi sebenarnya Kalau ngikutin kehendak bebas seperti yang dia mau Hidupnya akan jauh dari kasih karunia Tuhan Hidup kita di dalam Kristus Harus ngikutin apa yang roh kudus mau Sehingga hidup kita dipimpin roh Kalau orang dipimpin roh Buahnya akan kelihatan Ada buah rohnya Tapi kalau orang dipimpin dengan dirinya sendiri Mentang-mentang Tuhan beri kasih free will Gendak bebas Dia bisa berbuat sendiri Ujungnya malah daging Perbuatan daging Dan menjadi batu sandungan banyak orang Mulutnya jahat Sikap hatinya busuk Dan kelakuannya tidak berkenan di hadapan Tuhan Hari ini Harusnya kita menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan Tidak perlu kita itu menjadi orang yang angkuh dan sombong dan merasa benar sendiri Siapa sih sebenarnya kita Kita ini kan bukan siapa-siapa Kita ini sampai hari ini bisa diberkati, diurapi Memiliki sedikit pengetahuan yang lebih bagus dibanding orang lain Karena kasih karunia Tuhan Tanpa Tuhan kita juga tidak mengerti apa-apa Tanpa Tuhan kita juga bukan siapa-siapa Tapi kalau sudah diberkati sedikit saja Sudah ditinggikan sedikit saja Sudah diangkat sedikit saja Jalan yang mendongak tidak mau nunduk Mendongak merasa Nih aku, lihat aku, diriku dan saya Segala sesuatu yang aku kerjakan Kamu mesti lihat, perhatikan Ya kalau orang sukses dan berhasil Padahal sebenarnya Orang begini adalah orang yang ngawur hidupnya Orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Kalau kita sudah menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain Lebih suci, lebih kudus dan lebih benar dari orang lain Kita nanti akan mudah jadi orang menghakimi orang lain Merendahkan orang lain Orang harusnya semakin kenal Tuhan Kita memiliki kerendahan hati Karakter sikap dan perbuatan kita semakin kenal Tuhan Kalau hari ini karakter kita tambah hari tambah busuk Dan ngakunya kenal Tuhan Berarti Salah pengenalmu akan Tuhan Tidak mungkin orang yang dekat dengan Tuhan Tidak mungkin orang yang kenal Tuhan Itu karakternya tidak semakin menyerupai dengan Tuhan Kita lama-lama kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah Kalau yang kita sembah Tuhan Karakter kelakuan kita Akan mirip seperti Tuhan Kalau kita selama ini menyembah ego Hawa napsu kedagingan kita Kelakuanmu persis dipenuhi dengan kepalsuan Sombongnya minta ampun Angkun serakah Maunya sendiri, benarnya sendiri Kalau hidupmu tanpa kosa dari menyembah setan Otomatis kelakuanmu seperti setan Manifestasi dari perkataanmu Perbuatanmu Tindakan kelakuanmu akan mencerminkan setan Kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah Kalau kita sembah Tuhan Kelakuan kita akan menjadi sama seperti Tuhan Tidak mungkin orang yang aku kenal Tuhan Nyembah Tuhan Dekat Tuhan Anak Tuhan Kelakuan yang tidak seperti orang dunia Tidak mungkin juga Orang setiap hari kita nyembah Tuhan Melayani Tuhan Hidup dalam kebenaran Dekat dengan Tuhan Tapi kelakuan kita malah seperti setan Mustahil Berarti ada yang salah Bisa saja kita mengklaim kita dekat dengan Tuhan Bisa saja kita mengklaim bahwa kita ini anak Tuhan Tapi sebenarnya hati kita jauh daripada Tuhan Kita harus menyerahkan hidup kita itu sepenuhnya di hadapan Tuhan Kita percaya segala sesuatu yang kita alami Yang kita lakukan Yang kita hidupin hari-hari ini Karena izin Tuhan Dan kita serahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Segenap hati kita Harus percaya kepada Tuhan Bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam diri kita itu mendatangkan kebaikan Kita bisa merasa benar Merasa hebat Merasa kudus Merasa bisa melakukan segala sesuatu Tapi pada kenyataannya Ketika kita ditekan Kita dipersalahkan Kita disinggung Kita disakitin Kita direndahkan Reaksi kita berubah Ada bukti bahwa kita ini Belum menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan Belum Sungguh-sungguh Hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Orang yang menyerahkan hati Hidup pikiran dan perbuatnya kepada Tuhan Dia tahu persis Dia tahu persis Apapun yang terjadi Sekalipun hal itu tidak enak Hal itu pahit rasanya Rasanya meropek perasaan hati kita Rasanya tidak enak banget Tidak tahu jalan keluarnya seperti apa Kalau orang bersandar sepenuhnya Menyerahkan hatinya Hidupnya kepada Tuhan Dia tahu di ujungnya akan mendatangkan kebaikan Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita Ujungnya akan mendatangkan kebaikan buat kita Ujungnya akan mempromosi kita Ujungnya kita akan mendapat peninggian daripada Tuhan Itu dibutuhkan penyerahan Penyerahan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan Kita ulangin ya Amsal fasal yang ketiga dan kelima Dan enam Dan tujuh Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Pakai pola pikir kita saja tidak boleh kok Pakai cara pandang kita sendiri saja tidak boleh kok Kita coba nilai orang lain dengan cara pandang kita sendiri Terus kita menganggap diri kita bijaksana Itu pun juga tidak boleh Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dengan segenap hati Kita tidak akan bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan Sampai kita menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan Kita kenalin Tuhan Dan kita mengalami Tuhan secara pribadi Baru Kalau kita percaya kepada Tuhan Kita tidak akan bersandar pakai pengertian kita sendiri Segala sesuatu yang diizinkan Tuhan Pasti mendatangkan kebaikan Hati yang ketujuh janganlah menganggap dirimu sendiri bijak Takutlah kan Tuhan yang jauhli kejahatan Kalau orang yang menganggap sendiri bijaksana Menganggap dirinya pinter Menganggap dirinya benar Pasti biasanya malah tidak benar Biasanya malah sebaliknya Justru kita harus hidup takut-takutan menjauhi kejahatan Kita tidak bisa hidup jauh dari kejahatan Kalau kita tidak mau koreksi hati kita yang di dalam diri kita sendiri Peperangan yang terbesar sebenarnya bukan mengalahkan setan Setan itu kita sebut Usir nama Yesus Pakai nama Yesus saja setan kabur Tapi mengalahkan daging yang di dalam ini Dibutuhkan proses setiap hari Pikul salib sangkal diri Dan kita harus berserah penuh di hadapan Tuhan Biar Tuhan bikin breakthrough dan terobosan Bukan hidup mau kita sendiri Bukan enaknya kita sendiri Hidup di dalam Kristus artinya pikul salib sangkal diri Menyangkalin segala sesuatu yang dari daging kita sendiri Dari diri kita sendiri Supaya terlihat kemuliaan Tuhan Terlihat keajaiban Tuhan Kita hidup dalam Kedahsyatan dan Keajaiban Tuhan yang luar biasa Amen Hari ini Coba Kita masing-masing koreksi Sama kedalaman batin kita sendiri Hidup kita yang kacau selama ini Hidup kita yang berantakan Yang melihara Yang mau kita sendiri ini Yang ketemu problem yang tidak selesai Selesai ini Harus kita bawa ke dalam hadirat Tuhan Kita serahkan Kalau kita ngalami Kekacauan Panik Stres Akan hal yang akan datang Kekhawatiran Nanti gimana Nanti akan terjadi apa Artinya hidupmu tidak bergantung sama Tuhan Bergantung pada pikiranmu sendiri Dan itu daging Semua perbuatan daging Tidak berkenan di hadapan Tuhan Kita harus menyerahkan sepenuhnya hati kita ini di hadapan Tuhan Sepenuhnya 100% kita serahkan di hadapan Tuhan Biar Tuhan bentuk proses Dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Dan hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan Dengarin baik-baik Harusnya orang bisa melihat Cerminan kemuliaan Tuhan yang manifestasi melalui perkataan kita Tindakan kita Perbuatan kita Komentar kita Pekerjaan kita Harusnya Orang bisa melihat kemuliaan Tuhan Pribadi Tuhan mengalir melalui Apapun yang kita kerjakan Hari ini Kita izinkan roh kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin kita Biar kita dibawa dan diseret masuk dalam pusat kehendaknya Jangan banyak menilai orang lain Lebih banyak koreksi diri sendiri Belajar memperbaikin sendiri Jangan banyak menyalahkan orang lain Belajar mengkoreksi sampai kedalaman batin kita Kita izinkan Tuhan mencabut semua kejahatan Kita izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batin kita Biar kita didapati menjadi orang yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan Bukan mau kita sendiri Segala tindakan perbuatan kita bukan karena pola pikiran Cara pandang dan pengertian kita Tapi kita melihat kemuliaan Tuhan Kita berjalan dalam kekudusan Kita berjalan dalam kesucian Kita menikmati Tuhan dalam kedahasiatannya yang ajaib dan luar biasa Apapun yang kita kerjakan Apapun yang kita lakukan Harus menyenangkan Tuhan Memuliakan Tuhan Amin Tutup matamu Kita berdoa Bapak dalam nama Yesus terima kasih buat firmanmu Kami mau belajar menyerahkan hati kami di hadapan tanganmu yang kudus Koreksi sampai kedalaman batin kami Tuhan Koreksi Tuhan Cabut semua kejahatan yang masih nempel di dalam batin kami Kekuatiran Kepanikan Kekacauan Keributan yang seringkali Ditimbulkan karena perbuatan daging kami Tuhan Cabut sampai ke akar-akarnya Dapatin hati kami murni Bersih Tulus Kudus Suci Tak bercacat Seperti yang kau inginkan Seperti yang kau mau Hidup kami menyenangkan hatimu Menyenangkan hatimu dan menyenangkan hatimu Memuliakan kau lebih dari apapun juga di muka bumi ini Tuhan Bagimu hormat Bagimu kemuliaan Bagimu pujian Bagimu pengagungan Buat Raja kami yang agung Raja kami yang berkasa Dalam Nama Yesus Saya mau berdoa dan mengucap syukur Terima kasih Tuhan Saya mau berdoa untuk orang-orang yang sakit Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit Saya mau berdoa Aku lepaskan urapan kesemuan Oleh bilur Yesus Oleh darah Yesus Amu melepaskan urapan itu Pengalir Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Jadi lengkuk tahir Jadi lengkuk sehat Mulai hari ini Sampai selama-lamanya Amamu menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Biar Tuhan sendiri yang beracara Amu juga berdoa untuk setiap orang yang rajin Mendengarkan firman yang amamu sampaikan Tuhan urapi Tuhan bawa mereka bertumbuh Ke arah Yesus Kristus Diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan Dipimpin Diurapi Dituntun dan mengalami kemenangan Terima kasih Tuhan Bagimu segala hormat Pujian dan pengakungan Kami bergantung sepenuhnya kepadamu Kami bergantung sepenuhnya kepadamu Dalam nama Yesus Haleluya Amen Dan Tuhan urapi Tuhan urapi Tuhan urapi